Oke, disini gue bakal nge-unboxing salah satu gamepad dari Rexus ya guys ya, yaitu adalah Daxa Asteria Oke, disini yang bisa kita lihat dia ada udah versi 2 ya Yang dimana kalau nggak salah versi 1 itu dia di belakangnya nggak ada micro button Tapi di makro ya, makro button, tapi di versi 2 ada 2 makro button ya Nanti kita lihat seperti apa Kita coba lihat dulu di sekeliling boxnya, disini cuma ada gambar gamepad Logo Asteria, Daxa, versi 2 dan di bawahnya Daxa Asteria AX1 ya, Crystal Mint Tipenya dia Crystal Mint dan ada satu lagi yang warna black ya guys ya Warna black, tapi yang disini gue pilihnya Crystal Mint ya Daxa Asteria AX1 tipenya ya Disini ada tulisan DX, terus lagi disini ada Asteria, ada Segel juga Oh disini juga ada ya guys ya, website-nya Rexus Terus lagi Rexus Terus lagi, udah abis ya guys ya Di belakangnya, coba kita lihat disini belakangnya itu Ada Logo Rexus, terus lagi programmable macro button yang gue bilang tadi Di versi 2 ada macro button di belakang 2 ya Terus lagi dual mode connection Dual mode mungkin Bisa connect ke 2 device secara langsung kah? Kayaknya sih, cuma gue gak tau Nanti kita coba aja kalau misalkan bisa Terus lagi ada dual vibration motor yang di kanan sama kiri ya vibrationnya LED light, terus lagi turbo mode function X input, direct input 360 derajat analog stick Baterainya 600 mAh ya Precision trigger Oh yang kayak pedal gas gitu guys Kalau semakin tekan dia bakal semakin dalem pressurenya ya Terus lagi tekstur grip Tekstur grip kayaknya Yang di bagian sini deh, yang di bagian sini ada semacam tekstur pegangan gitu ya Kayaknya sih Terus lagi ada ya beberapa tulisan Langsung aja kita buka ya guys ya Dari sini Sekelnya udah gue buka Jadi kita langsung aja tarik Nah oke disini udah kita buka Dan disini juga ada sticknya Berwarna crystal mint ya Crystal mint tadi Warna hijau Terus lagi disini ada adapternya Coba kita ambil Adapternya disini tidak ada tombol-tombol lain Hanya adapter biasa aja Darksanya ada tulisannya Oke kita singkirin dulu Terus lagi ini dia menu utamanya adalah gamepadnya itu sendiri guys Oke kita ambil Nah ini kita singkirin dulu Terus lagi boxnya itu Kita ambil lagi Di bawahnya ada Semacam apa ya ini ya Tasnya mungkin ya Kalau misalnya kita masukkan kesini Ya 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 semacam tasnya lah ya guys ya Oke Semacam tas kita dapet sebuah tas Terus lagi kita dapet Kabel juga Buku garansi Dan cara penggunaan ya guys ya Cara penggunaannya disini Kalau misalkan kita coba baca sebentar ya Disini kita bisa connectin berbagai macam device Ada PC PS3 Nintendo Switch Dan Android ya Nah untuk pertama kali Disini gue kasusnya PC aja ya Jadi disini PC itu Dia harus tekan Satu kali buat ngidupin Terus tinggal tunggu adaptor ini kecolok ke PCnya Oke kalau misalkan ini gak kecolok dalam beberapa detik Dia bakal mati sendiri Tapi kalau misalkan untuk Pertama kali Mengoperasikannya Kita harus tekan sebanyak 2 detik guys Tahan Tahan lagi Oke Sampai si lampunya berkedip agak lebih cepat ya guys ya Timpunya beda dengan yang pertama tadi Ini untuk pertama kali binding dengan PC kita Dia harus ditahan selama 2 detik ya guys ya Ditahan Terus dilepas Nanti dia bakal secepat ini Baru bisa kita connectan ke PC kita Oke so langsung aja disini gue bakal Colokin Nah udah gue colokin Berhubung ini udah kita Pairing dengan PC kita Jadi kita cuma perlu Tekan tombol 1 kali aja Dia bakal langsung connect guys Oke Tapi untuk yang belum Atau yang mungkin baru pairing dengan PCnya Itu bisa ditahan 2 kali ya ya Hidupin yang pertama Baru hidupin lagi Sampai dia Berkedip lebih cepat Jadi tinggal tunggu di PCnya aja Oke disini Gue bakal coba Ke layar PC aja Tapi sebelum itu Gue bakal coba tes semua ya guys ya Disini ada 2 tombol Oke disini bisa kita Kayak ada pairnya gitu ya Asik Oke disini ada 2 tombol juga guys Clear, Turbo, Select, Start LED nya bisa kita matiin Buat ngehemat baterai Bisa dimatiin Terus lagi X, A, B, Y Ini bisa kita puter Dan oke Nah yang ini tadi itu Disini ada 2 makro Nanti gue coba cari cara settingnya gimana Tapi gue belum tau gimana cara settingnya Untuk makro tersebut Dari build quality nya sih Gue pertama kali Beli gamepad itu Ya ini guys Yang pertama kali gue pegang ya Jadi menurut gue ini premium banget Kualitasnya agak sedikit berat juga Karena memang ada pemberatnya mungkin Dan di bagian sini tuh enok banget Nggak pegang aja guys Soalnya ada Apa itu ya Kayak timbul gitu bahannya Ya timbul gitu Disini ada USB micro ya Makro ya Ya kalau misalkan Kalau kalian mau main pake kabel bisa Nanti tinggal dicolokin aja Ke kabel USB ya guys ya Untuk casenya tetap dari sini sih Oke langsung aja kita coba ke PC nya Oke guys Ini jadi pertanyaan aku juga Sebelum aku beli Daksa Asteria ini Kira-kira gamepad ini bisa dikonekin ke iPad atau iPhone kita Atau Android Mungkin Bisa atau enggak ya Tapi setelah aku coba Ternyata Nggak bisa ya Tapi kita coba lagi aja oke Oke disini kita Hitupin bluetooth nya Langsung ke bagian bluetooth 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 setting Nah terus Ada beberapa koneksi juga Yang udah gue pake Dan other device Kita coba hidupin ya guys ya Satu kali Oke belum muncul Karena Pairing pertama ya guys ya Pairing pertama kita harus tekan 2 detik 1 2 Nah dia udah lebih cepet Pimpunya Dan dia muncul ya guys ya Disini ya Dia muncul disini Miss Apakah kita bisa Oh dualshock 4 wireless controller ya Tapi setelah kita pencet Ternyata Nggak Nggak connect gitu guys Kayak nggak connect gitu Ternyata Masih mencari dia Oke Si controller nya mati Karena Nggak ada Respon dari Si adapter yang ini ya Kayaknya Bener memang harus pake adapter Daksa nya sendiri sih Supaya Dia cuma bisa mengenalin Si bluetooth dari Daksa Dan Daksa ini pun Si adapter ini Kalau misalkan kita Connectin di PC Dia Dia itu kebacanya Ya Device aja gitu Bukan sebagai bluetooth ya Connectnya sebagai device aja Bukan sebagai bluetooth Walaupun si Daksa ini adalah bluetooth gitu ya Jadi mungkin Controller ini cuma mengenalin Si adapter nya sendiri Bukan adapter dari bluetooth guys Jadi udah kayak ditandain gitu guys Walaupun Walaupun dia bluetooth sih Sebenernya ya Tapi Dia nggak mau bluetooth yang biasa guys Harus bener-bener Dari Daksa nya itu sendiri Kalau kesimpulan gue sih Itu ya Tapi mungkin Ada Pendapat lain Boleh tulis di kolom komentar ya Oke Buat ngetes si Controller ini Connect atau nggak Gue disini pake Gamepad tester Yang langsung aja Ke Google Chrome kalian masing-masing Terus kita Tunggu koneksinya Langsung aja Kita pencet untuk memulai ya Nah udah bisa kita mulai guys Dia kebacanya Xbox Controller Nah oke Disini kita bisa Mengetes semua fungsi Dari semua tombol Gamepad gue ini ya guys ya Daksa Asteria Versi 2 ini Oke Terus lagi di Sini Kita coba semua guys Kanan kiri Terus lagi Ini kita coba Seputarin Start Oke Satu Satu Dua Tiga Empat Yang di belakangnya Dan disini Ada Juga Nah yang di belakang ini Dia ada semacam Pressure gitu guys Bisa kita tekan Sedalam mungkin Atau mungkin Tekannya sebentar aja Terus lagi Di sebelahnya juga Sama Oke Tapi yang di macro Itu nggak bisa ya Udah gue pencet Macronya nggak bisa Kayaknya itu Butuh Settingan lain Untuk Bisa Macronya Berfungsi ya Oke Kesimpulannya Menurut gue sendiri Untuk si Gamepad yang satu ini Cukup worth it Dengan harga Sekitar 300an Yang gue beli dari marketplace Gue suka sih Dengan desainnya Dan Pas juga di tangan guys Karena mungkin Konsol terakhir gue itu Adalah PS2 Jadi gue mungkin Butuh penyesuaian Dengan controller Xbox ini ya guys Secara Bull quality Juga keren Berat banget guys Gue suka sih Dan Harusnya pemakaiannya sih Kalau di Manual tadi Gue baca sekitar 4-10 jam Kalau misalkan LED-nya dimatiin Dan Ngecasnya juga Hanya beberapa jam 2-3 jam Itu udah penuh ya guys ya Gue tadi mengalami Sedikit kesulitan Dimana harus Koneksiin Si Daxa Asteria ini Ke PC Gue kira Harus tekan Tombol ini Satu kali doang Untuk pertama kali Konfigurasi Ternyata Harus dua kali ya guys ya Eh harus dua detik Harus ditahan dua kali guys Yang pertama Hidupin Dia mencari Gak ada nih Kalau untuk pertama kali Dia harus ditekan lagi Setelah itu ya guys ya Selama dua detik Ada di panduan manual semua guys Semuanya ya Tapi karena Tadi gue gak baca manual Jadinya Gue agak sedikit kesulitan Untuk Menyambungkan ini Ke PC ya guys ya Tapi Kalau misalkan Pake kabel Tadi gue udah coba juga Dan ternyata Bisa-bisa aja guys Oke Sepertinya segitu aja guys Sepertinya gue bakal Beli satu lagi Biar gue bisa main Sama temen-temen yang lain Di PC gue nanti Kalau misalkan kalian ada saran lain Untuk gamepad Mungkin bisa tulis aja Di kolom komentar Dan kalau kalian mau Beli yang seperti ini Gue tulis linknya Di kolom komentar juga guys Sampai jumpa Di video review berikutnya Bye guys